Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian Setelah Keputusan Presiden Muda Ataupun Satu Blok Muda Keputusan oleh Presiden Muda sendiri Syed Sadik untuk menarik sokongan Dari Kerajaan Perpaduan Sekaligus menyebabkan Majority 2 per 3 Tidak ada lagi Tapi seperti apa yang pernah dinyatakan oleh Beberapa pemerhati politik Dimana Satu helai bulu romah anwar pun tidak hilang Dan langsung tidak ada kesan Susulan penarikan Sokongan dari Muda Ataupun Presiden Muda Syed Sadik Sebagai Ahli Parlimen Nah kita bercakap tentang status beliau Sebagai Ahli Parlimen Akhirnya banyak spekulasi yang dibuat Adakah Syed Sadik akan Letak kejawatan Adakah Syed Sadik akan melepaskan Ataupun mengosongkan kerusi Dan mengadakan semula pilihan raya kecil Disebabkan pada pilihan raya umum sebelum ini Beliau telah dibantu oleh Juntra PH Pilihan raya PH Dan akhirnya beliau menang Kerusi Ahli Parlimen Muar Satu artikel dari Utusan Malaysia Syed Sadik perlu kosongkan Kerusi Muar Berikutan penarikan secara rasmi Sokongan daripada Kerajaan Perpaduan Oleh Muda Parti Ikatan Demokratik Malaysia Presidennya Syed Sadik Abdul Rahman Syed Sadik Syed Abdul Rahman Digesah mengosongkan Kerusi Parlimen Muar MKT Amno Datuk Lokman Nor Adam Berkata Dengan mengosongkan Kerusi Parlimen itu Syed Sadik perlu bertanding semula Dengan kekuatan sendiri Jika ingin terus menyandangnya Hingga tamat penggal Katanya Hal ini kerana Ketika bertanding Dalam pilihan raya umum ke-15 Syed Sadik bertanding Atas Kesefahaman Dengan Pakatan Harapan Supaya tidak meletakkan Calon untuk menentangnya Oleh yang demikian Perkara yang paling Bermaruah sewajarnya Beliau lakukan Sekarang Adalah mengosongkan Kerusi Parlimen Muar Dan bertanding semula Dengan bantuan Rakan-rakan PN Yang lebih mesra Dengan beliau sekarang Syed Sadik dengan Rasminya menarik Sokongan daripada Kerajaan Perpaduan Kerana Langkah Kerajaan Perpaduan Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dilihat bertentangan Dengan prinsip Kedaulatan Undang-Undang Pendirian itu Sudah dimaklumkan Kepada yang Di Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Johari Abdul Melalui Surat rasmi Memohon Pertimbangan Berbuat demikian Di bawah Peraturan Nusyarat 2 Dalam kurungan 2 Peraturan-peraturan Majlis Dewan Rakyat Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Menurut Lokman Adam lagi Membawa sekali Kerusi Parlimen Muar keluar Dari Kerajaan Pimpinan Pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim Adalah satu pengkhianatan Kepada pengundi Muar Yang memberikan Sokongan Kepadanya Nah adakah disini Syed Sadik Syed Abdul Rahman Presiden muda patut Meletakkan jawatan Sebagai MP Ataupun Mengosongkan Kerusi Dan Mengadakan Pilihan raya kecil Dan beliau bertanding Atas Capacity Kekuatan Sebagai Mudah sahaja Bukan lagi Ada Pertolongan Dari Juntra Pakatan Harapan Dan juga Bantuan-bantuan Dari pengundi Pakatan Harapan Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Spekulasi Demi spekulasi Banyak dibuat Ada juga kata Adakah selepas ini Muda akan tenggelam Kapal muda Akan karam Setelah keluar Dari kerajaan Perpaduan Nah semua itu Kita akan Dapat jawabannya Pada masa terbiti Dekat ini Ataupun mungkin Beberapa tahun Dari sekarang Ataupun mungkin Sebelum Ataupun selepas Habis penggal Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak Yang amat dihormati Sekalian Hangat Tentang Kepimpinan muda Ataupun parti muda Presiden muda Yang akhirnya Menarik sokongan Daripada kerajaan Perpaduan Dan memilih Untuk menjadi Kuasa ketiga Pembangkang Nah tuan-tuan dan bapak Satu ulasan dari Syabuding.com Yang pasti Mengejutkan Kepimpinan muda Dan ramai Kuasa ketiga Syed Saddiq Takkan kemana Sehelai pun Bulu Roma Anwar Tak jatuh Setelah didesak Banyak pihak Syed Saddiq Abdurrahman Akhirnya Akur untuk Menarik diri Dan tidak lagi Menyokong Kerajaan Perpaduan Presiden muda itu Bagaimanapun Mengumumkan Pendiriannya Untuk tidak bersama Blok Pembangkang PN Sebaliknya Memilih Untuk menjadi Pembangkang Kuasa ketiga Di Dewan Rakyat Dalam hal ini Banyak pihak Telah memberi Respon Atau reaksi Terhadap Keputusan Yang dibuat Ahli Parlimen Muar itu Meskipun Syed Saddiq Tidak lagi Menyokong Kerajaan Perpaduan Pilihannya Untuk menjadi Kuasa Ketiga Di Parlimen Bukanlah Pilihan Yang mampu Membawanya Kemana-mana Dengan Hanya Satu kerusi Saja Dimiliki Di Parlimen Berbanding Kerajaan Perpaduan Ada 147 Dan PN Memiliki 74 Peranan Kuasa ketiga Muda Hampir Tidak Bernilai Apa-apa Sebagai Peringatan Kepada Syed Saddiq Untuk Renungannya Tiada Mana-mana Parti Pernah Berjaya Dengan Impian Untuk Menjadi Kuasa Ketiga Di Negara Ini Pada PRU 2018 Ketika Berlaku Pertembungan Antara PH Dan BN Ketika Itu PAS Telah Memilih Untuk Menjadi Kuasa Ketiga Dengan Harapan Mampu Menjadi Penentu Dalam Pembentukan Kerajaan Impian PAS Itu Terbukti Gagal Dimana Mereka Hanya Menang 18 Kerusi Parlimen Saja Dan PH Membentuk Kerajaan Tanpa Pertolongan Sesiapa Pada PRU 2022 Yang Lalu Pejuang Pimpinan Tun Mahathir Muhammad Turut Menjadi Kuasa Ketiga Di Sebalik PH BN Dan PN Saling Bersaing Untuk Menjadi Kerajaan Pejuang Bukan Saja Kalah Semua Kerusi Malah Hilang Deposit Di Semua Kerusi Yang Ditanding Apakah Muda Yang Hanya Ada Satu Kerusi Dimuar Itu Pun Menang Pada PRU 15 Lalu Dengan Bantuan Sokongan Serta Laluan Diberi PH Merasakan Dirinya Lebih Hebat Daripada Pas Dan Pejuang Dalam Konteks Berangan Angan Sebagai Kuasa Ketiga Sebelum Nak Bercita Cita Mahu Jadi Kuasa Ketiga Lebih Baik Shed Sadik Tumpukan Fikiran Bagaimana Untuk Muda Mempertahankan Lagi Kerusi Muar Pada PRU Selepas Ini Sambil Memastikan Kes Mahkamanya Tidak Sampai Menghumbannya Ke Penjara Di Waktu Yang Sama Tiada Majority Dua Pertiga Di Parlimen Akibat Penarikan Sokongan Shed Sadik Itu Sebenarnya Juga Tidak Memberi Kesan Apa Apa Kesan Kepada Kerajaan Perpaduan Tiada Apa Apa Yang Terganggu Dalam Pentadbiran Seharian Kerajaan Bahkan Kelulusan RUU Di Parlimen Hanya Menerlukan Undi Majority Melalui Undian Belabahagi Bukan Sokongan Dua Pertiga Ahli Parlimen Lebih Daripada Itu Majority Dua Pertiga Sudah Tidak Dimiliki Oleh Mana-mana Perdana Menteri Dan Kerajaan Sejak Tahun 2008 Lagi Di Banyak Negara Dunia Pula Kerajaan Yang Memiliki Majority Dua Pertiga Hanya Boleh Dibilang Dengan Jari Saja Jadi Tak Jatuh Walau Sehelai Bulu Roma Anwar Pun Dengan Ketiadaan Majority Dua Pertiga Akibat Tindakan Syed Sadik Namun Untuk Perjuangan Masa Depan Muda Dan Dirinya Sendiri Syed Sadik Harus Sedar Bukan Saja Banyak Bulu Mungkin Tertanggal Daripada Tubuhnya Malah Mungkin Tak Cukup Bulu Untuk Dipertaruhkan Demi Survival Selepas Ini Kecualilah Jika Beliau Tak Malu Lalu Sedia Menjilat PN Yang Diketuai Mahyadin Yang Pernah Dituduhnya Mengheret Ke Mahkamah Sebelum Ini Semata-Mata Kerana Dia Enggan Menyokong Bekas Perdana Menteri Yang Gagal Itu Syaburi Nusin 11 September 2023